Untuk bisa dengar firman Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu Surusdara yang diberkati Tuhan Boleh nyalakan lampu belakang kaki-kaki Baik Salung Sekali lagi Salung Terima kasih Bapak Ibu Surusdara yang diberkati Tuhan Kita akan dengar firman Tuhan Dan saya mau kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Dari Yohannes pasal yang kelima Yohannes pasal yang kelima Kenapa tiba-tiba LCD-nya mati Yohannes pasal yang kelima Ayat yang ke satu sampai ayat yang ke tujuh belas Saya coba baca untuk kita Yohannes pasal yang kelima Ayat satu sampai ayat yang ke tujuh belas Bapak Ibu perhatikan baik-baik Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi Dan Yesus berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Ada lima serambinya Dan di serambi-serambi itu Berbaring sejumlah besar orang sakit Orang-orang buta Orang-orang timbang Dan orang-orang rumpu yang menantikan goncangan air kolam itu Dan sewaktu-waktu Turunlah malaikat Tuhan Ke kolam itu Dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdaulu masuk ke dalamnya Sesudah goncangan air itu Ia menjadi sembuh Apapun juga penyakitnya Ketika Yesus melihat orang itu berbaring disitu Dan karena ia tahu bahwa Ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh Ayat yang ketujuh dikatakan Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku menuju kolam itu Orang lain sudah turun mendauungi aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah Angkatlah tilammu Dan berjalanlah Dan pada saat itu juga Sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya Dan berjalan Tetapi Hari itu Hari Sabat Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Sebenarnya ayat ini Sampai ayat yang ke-17 ya Tapi saya coba ingin membawa kita Pada tema tadi Bahwa Kesumbuhan Adalah kunci melihat Pertolongan Tuhan Sekali lagi Kesumbuhan adalah kunci Melihat Pertolongan Tuhan Saudara-saudara Saya coba bawa Kata kesungguhan ya Sebenarnya kata Kesungguhan Sebenarnya kata Kesungguhan Bapak Ibu Saudara-saudara Itu memiliki Makna yang Luar biasa Tidak bergerakan Langsung ke bawah saja Kesungguhan Yang itu adalah Dikatakan oleh Kamus Bahasa Indonesia Sehari-hari adalah Begini Kesungguhan itu artinya Tidak main-main Sesuatu yang dilakukan Dengan segenap hati Atau sesuatu yang dilakukan Dengan penuh ketekunan Atau sesuatu yang dilakukan Benar-benar Begitu Atau sekuat-kuatnya Atau dengan minat yang penuh Jadi begini Saudara-saudara Kesungguhan itu Kalau saudara baca Tadi Alkitab bilang Yang menarik Tuhan tahu keadaan orang Itu sudah berapa tahun Dia sakit 30 30 berapa tahun Sudah berapa tahun Dia sakit Para Yesus berkuasa Dulu sekarang Dan selama-lamanya Saya berhati Saudara-saudara Kalau saudara baca Alkitab Kayak tidak ikut Kalau saudara baca tadi Saya tarik kesimpulan gini Tuhan tahu keadaan orang ini Sudah sakit Puluhan tahun Tapi Kalau saya boleh Bahasakan begini Tuhan sekedar tahu Tapi Tuhan Kayak tidak mau buat Apa-apa dalam hidup Tapi dengar Baik-baik kata ini Yang saya mau sambung Saudara-saudara perhatikan Saudara-saudara lihat disini Semua Kesungguhan Dengan baik-baik Kesungguhan Perhatikan Kesungguhan Kesungguhan Bukan hanya membuat Allah tahu tentangmu Allah tahu tentang keadaanmu Tapi kesungguhan Membuat Allah Mau berlakuan sesuatu bagimu Dengar baik-baik Tanpa kesungguhan Allah hanya mungkin Sekedar tahu tentangmu Tentang keadaanmu Tapi dengan kesungguhan Allah bukan hanya tahu keadaanmu Tapi Allah mau melakukan sesuatu bagimu Sudah mengerti? Saya berhati disini ya Jadi itu sebabnya Kesungguhan itu penting Saya pernah dengar Saudara-saudara dengar baik-baik Kesungguhan itu diperlukan Bukan hanya di dunia rohani Kesungguhan itu diperlukan Di seluruh lini kehidupan Apapun bentuk profesinya Saudara dengar ini Saya pernah tanya seorang pebisnis Dia adalah sponsor saya Waktu saya kuliah di Sati dulu Di Malam Saya tanya dia Koh Orang Cina dia Saya tanya Koh Apa rahasia orang Cina bisa sukses Saudara-saudara pengetikan jawabannya Dia punya jawaban Sangat sederhana Tapi itu Orang Orang Bilang Saya langsung nangkap Apa maksudnya dia Dia bilang begini Saudara-saudara Kalau kamu mau jadi pengusaha Jadilah pengusaha sungguh-sungguh Tapi kalau tidak bisa jadi pengusaha sungguh-sungguh Jadilah pencuri sungguh-sungguh Jadilah penjahat sungguh-sungguh Dengar baik-baik Dia bilang Orang Cina hanya mengenal dua hal Kalau kamu mau jadi orang baik Baik yang sungguh-sungguh Kalau kamu mau jadi jahat Jahat sungguh-sungguh Karena jahat sungguh-sungguh Dapet doi Sebenarnya itu preman-preman yang Tagi-tagi utang itu Mereka sungguh-sungguh Dan mereka bisa dapat uang dari situ Lalu Kalau saudara mau jadi orang baik Artinya Jadi yang sungguh-sungguh Karena tidak ada orang yang tengah-tengah Tidak ada orang tengah-tengah Yang akan jadi orang luar biasa Sebenarnya lihat pemain Petinju Yang akhirnya jadi petinju profesional Perhatikan Mereka tidak pernah main-main Mereka sungguh-sungguh Jadi kalau kita jadi hamba Tuhan Anak Tuhan Satu rahasianya Kesungguhan Orang dunia percaya Bahwa kesungguhan itu Melainkan sesuatu Nah saya juga mau bicara bahwa Tanpa kesungguhan Allah hanya tahu tentangmu Tapi mungkin Allah tidak ingin Buat sesuatu dalam hidupmu Hanya mereka yang sungguh-sungguh Saudara boleh tanya apapun Mau tempat kerja Kantorkah Perusahaankah Pelayanankah Olahragakah Satu kata Orang bisa sukses hanya satu kata Sungguh-sungguh Kalau begitu Dari ayat ini Saya mendapatkan Ada empat hal Tentang apa itu kesungguhan Sungguh dalam hal apa Mari kita mulai bahas satu persatu Saudara-saudaraku Yang diberkati Tuhan Langsung saja pada poin pertama Saudara lihat disini Yang pertama Kesungguhan itu Berbicara tentang Satu Andalkan Tuhan Sungguh-sungguh Katakan amin Saudara dengar baik-baik Kesungguhan pertama adalah Andalkan Tuhan Sungguh-sungguh Jadi andalkan Tuhan Bukan sekedar andalkan biasa Andalkan Dia andalkan sungguh-sungguh Andalkan tadi Dia bilang Benar-benar Bukan sekedar Setengah-setengah Benar Tapi Bukan hanya Setengah-setengah Mengandalkan Tuhan Sepenuhnya Mengandalkan Tuhan Mari kita lihat Ayatnya Di dalam ayat yang Ketujuh Dan delapan Perhatikan ayat tujuh dan delapan Jawab orang sakit itu Kepadanya Tuhan Perhatikan Tidak ada orang Yang menurunkan aku Kedalam apa Kolam itu Apabila airnya Mulai apa Goncang Dan sementara aku Menuju kolam itu Orang lain sudah apa Turun Mendalui aku Kata Yesus Kepadanya Bangunlah Angkatlah Tilamu dan Berjalanlah Menarik Jadi ini orang Sudah sakit Puluhan tahun Sekarang Ada Yesus Disitu Dan dia bilang Begini Ayat yang ketujuh Jawab orang sakit itu Kepadanya Tuhan Tidak ada orang Apa Yang menurunkan aku Kedalam Kolam itu Apabila airnya Mulai goncang Dan sementara aku Menuju kolam itu Orang lain Sudah turun Mendahului Kenapa orang lain Bisa mendahului dia Sederhana Karena dia Sakit Dia Lumpuh Mungkin Nah kalau itu Sudah sudaran Lihat baik-baik Tetapi apa hubungannya Kenapa Ayat ini Saya angkat sebagai Andalkan Tuhan Sungguh-sungguh Karena pada Ayat 6 Coba kita Lihat di ayat yang ke-6 Ketika Disini dikatakan Ketika Yesus Melihat orang itu Berbaring disitu Dan karena Ia tahu Bahwa ia telah Lama dalam keadaan itu Berkatalah Ia kepadanya Mau Muka angka sembuh Selalu saya bilang Kalau orang tanya Mau makan Kita cukup jawab Ya saya mau makan Betul Kalau Anda sudah lelah Lalu orang bilang Mau tidur Kita cukup Ya saya lelah Dan mau tidur Jawabannya sederhana Tapi kalau Sudara baca Ayat ini Ayat 6 Tadi kan kita baca Ayat 7 dahulu Dia bilang Tidak ada orang yang Menurunkan aku Padahal ayat 6 Sederhana Pertanyaan Yesus Mau sembuh Jawabannya Sebenarnya sederhana Saya mau Tapi kalau kita bilang Dia tidak jawab Saya mau Yang dia jawab adalah Tidak ada orang Yang menurunkan saya Kenapa dia pikir begitu Karena mungkin Ini jadi kebiasaan Bahwa orang sering Bawa dia ke tempat Kolam Betesda Kedua Ada pemahaman Siapa yang masuk Ke kolam Betesda Pertama kali Dia yang sembuh Jadi seolah-olah Dia berkata Kalau tidak ada orang lain Tolong saya ke situ Maka tidak bisa Saya melihat Pertolongan itu Jadi Sudah-sudah Padahal Kalau sudah baca Tadi Yesus Berdiri dan bilang Kamu mau sembuh Artinya Tuhan Membenawarkan Bukannya Dia tawar kesembuhan Saya yang mau Sembukan kami Tapi perhatian orang ini Pada orang lain Mengerti ya Apa artinya Kadang-kadang Kita begitu Kita merasa Manusia bisa Menjadi andaran kita Walaupun Sebenarnya Tuhan Sudah bilang Marilah kepadaku Semua yang letih Lesu dan berbeban berat Tapi waktu kita Ada dalam persoalan Selalu otak kita Yang kita pikir adalah Manusia siapa Yang mau tolong saya Sehingga Kesungguhan pertama Ini penting Yaitu Kesungguhan Untuk Andalkan Tuhan Sungguh Sungguh Jadi saudara-saudaraku Yang diberkati Tuhan Saya mau bersaksi Saudara bahwa Kita kedatangan tamu Tadi pagi Dan Saya rindu Beli Sedikit berkat Untuk beliau Saya pikir Dua hari yang lalu Saya bilang Tuhan kasih saya Sedikit berkat Supaya habis beliau Kotbah Saya akan kasih dia Ya Kado yang baik Lagi Waktu saya baru bicara Begitu Satu dua hari Saya pikir Tuhan Dari mana Saya bisa dapat berkat Itu Tiba-tiba Satu pagi Saya Kemarin Pagi Saya bangun Saya kaget Waktu saya lihat HP saya Ada orang Menerimkan berkat Dan saya bilang Puji Tuhan Saya sedang berdoa Untuk memberi Hamba Tuhan ini Berkat Yang luar biasa Saya mau bilang Sama-sama Seringkali Kita pikir Waktu kita ada Dalam persoalan Teman siapa Yang bisa tolong Betta Sahabat siapa Yang bisa tolong Betta Keluarga siapa Yang bisa tolong Betta Saya mau bilang Selama anda berpikir Tadi Saya bilang tadi Alam mungkin Tahu keadaan Tapi mungkin Karena anda Sudah berpikir Tentang siapa Yang menolongmu Maka Tuhan Akan bilang Oke Kalau kamu memilih Orang lain Maka saya Angkat tangan Mungkin tidak menolong Mengerti Saya di sini Jadi selama Anda menggunakan Akal dan otakmu Saya mau bilang Tuhan tahu Tapi mungkin Tuhan tidak ingin Buat sesuatu Dalam hidupmu Tapi kesungguhan Yang pertama itu Kesungguhan Mengandalkan Tuhan Tadi Bukan hanya Allah tahu keadaannya Tapi Allah ingin Melakukan sesuatu Dalam hidup Mari kata Kaskus Tepuk tangan Untuk Tuhan Nah Bapak Ibu Sudah-sudah Coba kita next Pada Ayat selanjutnya Itu sebab Yerimiyah bilang begini Kalau andalkan Tuhan itu Jangan main-main Jangan setengah-setengah Sungguh-sungguh Penuh Kita mengandalkan Tuhan Yerimiyah 17 Ayat 5 Dia bilang begini Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang Yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Dan yang Hatinya Menjauh Saudara-saudara Dengar baik-baik Bukan saya yang bilang Kesungguhan pertama Yaitu mengandalkan Tuhan Kenapa? Sebab tanpa Kesungguhan Mengandalkan Tuhan Dia bilang apa? Hidup kita Berada di mana? Kutu Terkutuklah orang Yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Dan yang hatinya Menjauh Ciri khas Orang yang Tidak mengandalkan Tuhan Adalah selalu Dia mengandalkan manusia Di sekelilingnya Dan yang kedua Dirinya sendiri Dianggap sebagai Kemampuan Dan yang terakhir Ciri khas Dari orang yang Tidak mengandalkan Tuhan Selalu jauh dari Tuhan Itu kalah kataan kita Ya karena Saudara-saudara Mau lihat Tuhan Bekerja Maka coba Saudara lihat Terbalik dengan Ayat yang ketujuh Dari Yerimiyah Dikatakan Justru orang yang Diberkati Mengandalkan Tuhan Itu dikatakan apa? Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menaruh Harapannya Pada Tuhan Berarti satu kata Orang yang Mengandalkan Tuhan Itu diberkati Orang yang Mengandalkan manusia Itu terkutuk Jadi kalau Saudara lihat Anda mengandalkan Tuhan itu Diberkati Jadi ini yang Memberkati Bukan saya Saudara Ini yang Memberkati Tuhan Karena itu Saudara-saudara Mengandalkan Tuhan Kita tidak boleh Setengah-setengah Tapi Sungguh-sungguh Makanya pada Ayat terakhir Bahwa akhirnya Orang ini Melihat Pertolongan Tuhan Dimulai dari satu Mengandalkan Tuhan Jadi Kesungguhan pertama Adalah Bincara tentang Kesungguhan Di dalam Mengandalkan Tuhan Yang kedua Kita lihat Rasu pada kedua Yang kedua Apa yang membuat Akhirnya Tuhan tergerak Untuk menolong dia Yang kedua Saya melihat Ada satu Rahasia Yaitu Bicara kesungguhan Ingat Tuhan Sungguh-sungguh Jadi kalau pertama Andalkan Tuhan Sungguh-sungguh Maka yang kedua Ingat Tuhan Sungguh-sungguh Jangan pernah Lupa Tuhan Itulah Rahasia yang kedua Mari kita lihat Ayat yang ke-11 Next Akan tetapi Yang menjawab mereka Orang Yang telah Menyembuhkan Aku Dia yang Mengatakan Kepadaku Angkatlah Tilamu Dan berjalan Mereka bertanya Kepadanya Perhatikan baik-baik Dia sudah sembuh Ayat 12 Berkata begini Mereka bertanya Kepadanya Siapa orang yang Berkata kepadamu Angkatlah tilamu Dan berjalan Ayat 13 Lucu Sangat lucu Karena dia berkata Tapi orang yang baru Sembuh itu apa Tidak tahu Siapa orang itu Sebab Yesus telah Menghilang Di tengah-tengah Orang banyak itu Pertanyaan saya Kalaupun dia tidak tahu Namanya Dia kenal wajahnya Saya banyak kali Saya kenal orang Lupa namanya Tapi wajahnya tidak Eh Siapa ya Kayaknya Betul pernah ketung Mungkin Nama kita lupa Tapi wajah tidak Tapi kita bilang begini Baru mengalami Pertolongan Tuhan Tanya siapa yang kasih semburung Tahu ya Tidak tahu siapa Bagi saya ini Menjengkelkan Saya masih ingat Istri saya Yang periksa istri saya Adalah dokter Yuni Oimantan Waktu dia periksa Dan kami melihat Mujisat Pertolongan Tuhan Saya ingat dengan persis Namanya dokter Yuni Oimantan Bahkan kalau saudara Bisa kasih Gambaran untuk saya Dokter itu Bagaimana saya bisa Gambarkan tentang dia Kenapa Karena dia Bisa tolong saya Bagi saya orang yang Kita tolong itu Kadang-kadang Kita bisa ingat Lebih mudah Betul ya Nah dalam hal ini Sekali lagi Dikatakan Tapi orang yang Bersembuh itu Apa katanya Dia tidak tahu Siapa yang Menyembuhkan Wow Ini prakteknya Terjadi di Pemilihan-pemilihan Legislatif ya Saya lihat Ada orang-orang Yang bawa sumbangan Tiba-tiba Hari H Orang cobros layak Seolah-olah dia tidak tahu Yang bawa uang Untuk dia Siapa Betapa menyakitkannya Para Calon legislatif Tersebut ya Suka si uang Serangan Fajar lah Serangan sore lah Serangan malam lah Tapi hari H Dia pun nama Tidak dicoblos Saya tahu Dia sakit hati Luar biasa Saya dengar cerita ini Di kampung Dari kakak saya Di Takari Jadi orang ini Bawa sumbangan Semua-semua Hari H Sedara tahu Dia tidak dipilih Jadi kepala desa Hari itu juga Dia keliling Minta bantuan Kembali Yang bantu Motor Bantu apa Untuk Apa Kerja sawah Apa semua Alat-alat Dia bilang Bawa pulak Baru cuma saja Saya kasih Sedara-sedara Ini gambaran Orang ini Tuhan sudah bikin Sesuatu Tanya Siapa yang saya buka Itu sudah ditahu Kalau Tuhan ada Tuhan balik Berang Calo Lu bisa Sudah dikenal Kurang saja Dalam kehidupan kita Kadang-kadang Kita harus jujur Kita ini lihat Pertolongan Tuhan Ulang-ulang Tapi dalam Perjalanan kita Kita sebenarnya Jujur Kita tidak kenal Siapa Tuhan Mau bukti Pada waktu Tuhan buat sesuatu Yang luar biasa Kita bisa begitu Mengenal Dia Allah yang Perkasa Luar biasa Betul ya Pada waktu Tuhan buat Mujisat Atau apapun Dalam hidup kita Kuasanya bekerja Kita selalu berkata Yes Allah saya dasyat Bilur-bilurnya Berkuasa Tapi kadang-kadang Ada titik-titik Kita punya persoalan Begitu besar Kita seolah-olah Kehilangan Pengenalan Akan Tuhan Kita jadi Stress Kita jadi Kemogila Kita jadi Seperti Depresi Luar biasa Padahal Masalah kita Sama Hanya kita Lupa bahwa Allah pernah Tolong kita Sebenarnya Satu kata Kita tidak Mengenal Allah Sebab Kalau kita Mengenal Allah Kita akan berkata Kalau dulu Tuhan tolong Sekarang juga Tapi banyak kali Dulu Tuhan Pernah tolong Tapi hari ini Kita rasa Ada masalah Lebih besar sedikit Kita rasanya Tuhan seperti Gerdih Lebih kecil Dari Tuhan Yang kemarin Itu sedang Menunjukkan Bahwa kita Tidak mengenal Allah Sudara setuju Tidak Kenapa Sudara ada Waktu Sudara begitu Yes Saya percaya Firman Saya pegang Janji Firman Tapi ada Waktu Sudara Seperti Sudah berdoa Sudah pegang Janji Firman Tapi di hatimu Bisa Kesonde Tanpa Tanpa sadar Saya sebut Kita sebenarnya Tidak mengenal Allah Dengan baik Sebenarnya Kita mengenal Allah dengan baik Kita kenal seluruhnya Termasuk kuasa Kekuatan Yang sanggup Menolong kita Yang setuju Kasih tepuk tangan Sering saya bilang Anda kenal Tuhan Yesus Sekali dia bilang Roh jahat Di gerasa Keluar Keluar Betul ya Betul ya Tapi berapa Banyak saya sering bilang Orang Kristen Tidak kenal Tuhan Sampai-sampai Kekuburan pun Takutnya Minta Berapa banyak Orang Pimete Orang mati Lalu pulang Takut Pulang sendiri Padahal Saudara Baca Kita Usir Hai roh jahat Keluar Bahkan Al kita bilang Dia baru turun Dari kapal Atau dari perahu Itu roh jahat Sudah lari Sekarang Terlari Roh jahat Ada diam-diam Di kuburan Di Maupuni Kita yang lari Betul Kalau orang lewat Kuburan Lari dia Hitung Satu dua tiga Lari Genjang-genjang Berarti Kita sedang Menunjukkan Kita tidak Mengenal Allah Yang setuju Katakan Amin Kalau saudara Mengenal Allah Setan Kok Genderung Itu Setan Ngesot Kita tidak Peduli Amin Kadang-kadang Ada orang Yang saya lihat Badan besar Orang Badan besar Tapi Orang mati Biasakan Orang mati Di kupang Ini kan Itu orang mati Tidur Lalu kita Foto Ada dua Gaya Foto pertama Arah ke Kamera Foto keluar Dia Kenangan Terakhir Bersama Almarhum Lalu Yang kedua Biasanya Tukang foto Bilang Lihat Gemaya Kita semua Lihat Gemaya Suruh Lihat Tuhan Tidak mau Tapi Lihat Gemaya Semua Yang menarik Adalah Saya kenal Ada beberapa Orang Badan Badan besar Mereka Mau foto Yang penting Lihat Kedepan Kekamera Tapi ketika Kameramen Mengatakan Lihat Gemaya Mereka Tidak akan Lihat Saya tanya Kenapa Bapak Kalau kita Ambil Lihat Tidur Malam Seperti Tidur Saya pikir Luar biasa Daya rekammu Tentang Mayat Tapi sayang Rekammu Tentang Tuhan Tidak Pernah Betul Rekam Kita Harusnya Waktu Tuhan Buat Perkara-perkara Luar biasa Dalam hidup Kita Di tahun-tahun Sebelumnya Harusnya Membuat Rekaman Tentang Tuhan Itu kuat Di kita Tapi kita Ini kan Rekaman Rata-rata Setan Sehingga Gelap Ada Pohon Bergerak Padahal Itu kan Bayangan Tapi karena Rekaman Kita Sudah Mengatakan Setan Itu Selalu Saya bilang Itu Akibat Dari Mama Mama Yang Bodoh Dan Salah Mengajarkan Anak-anak Saya Selalu bilang Mama Dulu Mama Sekarang Bagus Kenal Tuhan Mama Dulu Itu Saya Ingat Kami Masih Kecil Kecil Itu Tidak 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 Bisa Makan Atau Tidak Suka Makan Yang Mereka Omong Adalah Lu Mau Makan Atau Bayi Ngao Datang Yang Diperkenalkan Apa Bayi Ngao Bayi Ngao Itu Setan Yang Kita Kenalkan Apa Bayi Ngao Sehingga Setiap Kali Anak Itu Yang Dia ingat Adalah Bayi Ngao Tidak Heran Anak-anak Ketakutan Gelap Sedikit Bapak Antar Lur Bapak Antar Lur Sampai Sampai Ada Majelis Juga Takut Saya Kegit Ada Majelis Yang Takut Padahal Ketua Presyukur Tuhan Doa Dia Bapak Saya Ini Tidak Kenal Tuhan Saya Baru Dengar Hari Kotba Saya Memang Tidak Kenal Tuhan Saya Bila Kenapa Kalau Kami Kamar Mandi Itu Jauh Dari Sini Itu Pohon Jadi Kalau Malam Malam Perut Sakit Saya Kasih Bangun Istri Saya Mari Botan Dua Pisan Saya Bapak Tunggu Di luar Jadi Mama Tua Lepas Bom Disitu Saya Berdiri Disitu Ketua Presyukur Tuhan Doa Majelis Lagi Takut Setan Berani Ada Yang Kau Muda Nasar Takut Setan Kirim Setan Tambah Tidak Bapak Setan Tidak Kenapa Setan Itu Hanya Sebab Setan Tidak Datang Menakutkan Dengan Setan Tidak Datang Menakutkan Waktu Dia Datang Adam Dan Tidak Menakutkan Betul Kalau Dia Menakutkan Saya Pikir Adam Jangan Dekat Dia Terlalu Jangan Dia Datang Baik Bisik Bisik Di Telinganya Adam Bisik Bisik Di Telinganya Jadi Kalau Setan Mengerikan Itu Saya Pikir Itu Setan Buatan Metro TV Ada Setan Macam Macam Di Indonesia Katanya Indonesia Ini Paling Jago Setan Dan Setannya Macam Macam Setan Ngesot Hantu Tidak Ada Kaki Diikat Semua Alias Pocong Tapi Kata Apa Namanya Mongol Sebenarnya Setan Indonesia Ini Tidak Berdaya Rata Tidak Berdaya Contohnya Ngesot Bagaimana Sudara Takut Dia Kapan Kok Dia Bos Begini Dia Kejar Sudara Sosul Lari Ampun Kilo Dia Masih Ngesot Sepan Yang Tak Ada Dayanya Tapi Yang Yang Lebih Parah Adalah Setan Pocong Bayangkan Dia Hanya Bisa Hanya Bisa 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 Lari Jauh Bisa Kalau Dia Kejar Saya Bisa Bisa Tapi Orang Membesarkan Setan Tuhan Ampuni Kita Amen Jadi Kalau Pidi Orang Mati Jangan Takut Dihapus Memori Bahwa Setan Itu Tidak Benar Saya Alami Itu Waktu Saya Masih Muda Dulu Belum Dekat Tuhan Sungguh Sungguh Memang Saya Pernah Lihat Orang Gali Kubur Itu Betul Saya Trong Mandi Itu Seperti Itu Tulang Yang Tadi Saya Lihat Di Kubur Ada Tidur Di Bak Mandi Sehingga Saya berdua Gayung Biar Sabun Masih Disibat Betul Saya Alami Jadi Memang Saya Paham Tapi Mulai Itu Saya Ubah Begini Kan Itu Air Itu Kan Hanya Bayangan Saya Saja Yang Terdipu Yang Kedua Saya Pikir Begini Logika Saja Jadi Supaya Saya Bisa Mengalahkan Pikiran Saya Logika Yang Kedua Begini Masih Ingat Sebelum Dia Matikan Dia Sakit Atau Dia Celaka Waktu Dia Celaka Kebetulan Yang Mati Ini Adalah Orang Yang Celaka Di Aston Dulu Tahun 60an Atau Tahun 70an Dia Tabrak Disitu Dia Mati Jadi Gali Sekitar Tahun 91 Atau 89 Saya Lupa Persis Jadi Itu Orang Itu Mati Karena Kecelakaan Lalu Sekarang Setelah Saya Kenal Tuhan Baru Saya Mengerti Aduh Kasian Saya Membayangkan Dia Tertidur Pertanyaan Saya Sapa Yang Angkar Dia Masuk Di Tubah Kan Saya Madi Saya Bayangkan Betul Betul Seperti Saya Lihat Ada Itu Tulang Tulang Yang Tadi Bilek Susu Seperti Ada Di Dalam Saya Pikir Begini Siapa Yang Bawa Dia Sudah Membah Mungkin Keluarga Pertanyaan Saya Keluarga Mana Berani Bawa Dia Satu Kedua Logika Saya Kita Bodohnya Minta Ampun Kedua Kedua Kalaupun Misalnya Ini Setan Yang Bergerak Kesitu Kita Taruh Ini Setan Punya Kuasa Dia Bergerak Tidur Di Bapak Pertanyaan Saya Lanjut Waktu Dia Kecelakaan Itu Saya Ingat Persis Dia Taplat Mati Di Tempat Yang Gendong Itu Orang Kelapa Lima Anda Mengerti Waktu Dia Mati Yang Gendong Orang Kelapa Lima Bawa Ke rumah Sakit Dan Waktu Dia Mati Yang Angkat Dia Peti Dari Rumah Saya Kestaduan Mereka Itu Juga Orang Pertanyaan Saya Dia Yang Bawa Dia Manusia Lalu Bagaimana Mungkin Aku Berpikir Bahwa Ketika Aku Tidur Dia Ada Disitu Mengerti Tidak Logika Berpikir Saya Berarti Ini Bohong Luar Biasa Itu Kacibat Kita Tidak Mengenal Tuhan Bahkan Saya Mau Bilang Kalau Sudara Takut Setan Lalu Sudara Menyanyi Yang Rohani Bagi Saya Sudara Tidak Mengenal Tuhan Dengar Babeng Sekalipun Sudara Menyanyi Lagu Rohani Untuk Mengusir Setan Bagi Saya Anda Tidak Mengenal Allah Saya Selalu Bilang Dulu Kalau Lewat Kubur Selalu Kita Pegang Sendak Pulang Main Dari Rumah Teman Itu Main Tapi Jam Sebelas Mulai Jam Sebelas Ini Jam Dung Keluar Ini Kita Pikir Semakin Malam Dumpun Jam Keluar Jadi Dumpun Jam Manusia Misalnya Jam Satu Jam Enam Pagi Sampai Jam Sepuluh Malam Katanya Mulai Jam Sepuluh Itu Pulang Sudah Karena Itu Dumpun Saat Untuk Ada Di Jalan Jalan Jadi Mulai Jam Sebelas Itu Pulang Semua Sendal Itu Harusnya Di bawah Kaki Tapi Sendal Di Tangan Saya Tidak Apakah Sendal Itu Harus Di Tangan Tapi Selalu Semua Pegang Lalu Kita Hitung Kita Searah Rumah Masing Masing Kan Itu Rumah Dekat Dekat Situ Jadi Satu Dua Tiga Semua Lari Masuk Rumah Karena Berpikir Bahwa Saya Bisa Bayangkan Tiba 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 Selari Baru Dia berdiri Bu Mau Lari Di Mana Tapi Kita Bodoh Sudahlah Kita Tidak Bahas Setan Setan Terlalu Banyak Buat Apa Kita Bahas Dia Nah Tapi Sekali Lagi Mari Kita Lihat Ayat Selanjutnya Ingat Tuhan Apa Sungguh Sungguh Saudara Jadi Saya Mau Bilang Sama Saudara Bahwa Mengapa Kita Harus Ingat Tuhan Sungguh Sungguh Kalau Kita Baca Tadi Jelas Kenapa Harus Ingat Ini Orang Harus Ingat Tuhan Karena Sederhana Dia Sudah Lumpuh Bertahun Tau Yang Bisa Bikin Dia Berjalan Siapa Tuhan Saya Kasih Ingat Saudara Kadang Kadang Israel Minta Apa Saja Selalu Tuhan Kasih Minta Lapar Minta Roti Tuhan Kirim Mana Pelat Turun Lapar Minta Daging Pelat Tuhan Turun Tapi Saudara Tau Susah Sedikit Apakah Tuhan Mau Bunuh Kami Di Pandang Guru Selalu Enak Mereka Ingat Tuhan Tapi Susah Mereka Bukan Hanya Lupa Tuhan Tapi Meragukan Tuhan Bukankah Kita Begitu Tadi Saya Bilang Ada Titik Kita Rasa Persoalan Terlalu Besar Kita Meragukan Tuhan Bahkan Kita Melupakan Tuhan Berapa Banyak Orang Yang Sebelum Sukses Berdoa Minta Tuhan Berkati Dia Tapi Setelah Sukses Lupa Tuhan Perhatikan Baik-baik Tadi Bukan Hanya Dia Lupa Tentang Tuhan Tapi Ayat 15 Menarik Ada Perubahan Yang Luar Beritakan Kepada Orang Yaudi Bahwa Siapa Yesus Yang Telah Menyembuhkan Dia Kenapa Dia Ingat Sekarang Dia Sadar Bahwa Segala Sesuatu Yang Dia Punya Itu Kesembuhan Dari Tuhan Terjemahannya Begini Saudara Kalau Saudara Dapat Sesuatu Dari Tuhan Berkat Gaji Bangkat Harusnya Otakmu Itu Sekarang Lagi Saya Ingat Harusnya Otakmu Yang Ada Di Otakmu Itu Tuhan Allah Tapi Kan Manusia Ini Terbalik Belum Ada Apa-apanya Ingat Tuhan Belum Ada Apa-apa Ingat Tuhan Tapi Punya Apa-apa Lupa Tuhan Padahal Justru Sebaliknya Punya Sesuatu Sadar Ini Semua Karena Tuhan Kalau Anda Tidak Percaya Saudara Lihat Ayat Ini Luar Biasa Saya Kasih Tahu Saudara Bahwa Inilah Menjadi Dasar Ingat Tuhan Sungguh Sungguh Perhatikan Ciri Orang Ingat Tuhan Sungguh Sungguh Dan Tidak Melupakan Tuhan Adalah Satu Dia Tau Diri Bahwa Semua Yang Dia Dapat Sumbernya Dari Tuhan Amen Saya Ingat Masih Kecil Kecil Betatangga Dulu Itu Maaf Itu Seperti Orang Bersaudara Orang Jaman Dulu Betatangga Itu Seperti Saudara Mungkin Karena Sekarang Orang Sibuk Sehingga Kadang Kadang Orang Bila Tetangga Tidak Berkenal Tetapi Zaman Dahulu Saya Masih Kecil Itu Tetangga Seperti Saudara Jadi Kita Lapar Pergi Tetangga Buka Pintu Masuk Saya Makan Kalaupun Tidak Itu Tanta Itu Om Sepangg Jadi Begitu Luar Biasanya Sehingga Saya Bilang Bahwa Disini Bahwa Ciri Khas Orang Yang Ingat Tuhan Itu Dia Tahu Diri Bahwa Semua Yang Dia Dapat Sumbernya Dari Mana Tuhan Coba Sebenarnya Ayat 15 Tadi Dan Kita Bandingkan Dengan Roma Pasal 11 Ayat 36 Dia Bilang Apa Sebab Segala Sesuatu Dari Dia Oleh Dia Kepada Dia Jadi Sedara Sadar Bahwa Kalau Kita Tahu Diri Bahwa Semua Yang Kita Dapat Yang Melekat Pada Tubuh Kita Itu Adalah Dari Tuhan Maka Kita Harus Sadar Segala Sesuatu Dari Dia Kalau Begitu Karena Siapa Oleh Dia Lagi Kalau Begitu Untuk Siapa Untuk Dia Karena Itu Saudara Yang Punya Talenta Saudara Yang Dapat Berkat Saudara Yang Dapat Kedudukan Ingat Dari Dia Oleh Dia Dan Kembalikan Ke Dia Jadi Kalau Saudara Tidak Mengembalikan Kepada Dia Anda Adalah Orang Yang Melupakan Tuhan Yang Saya Sebut Maaf Kasar Anda Bukan Orang Yang Tahu Diri Orang Yang Tahu Diri Tahu Ini Dari Dia Dan Aku Harus Pake Hidupku Untuk Dia Seorang Hamba Tuhan Saya Diat Di Sebuah Video Dia Mengatakan Gini Semua Yang Anda Dapat Ini Dari Tuhan Dan Kalau Tuhan Kasih Itu Satu Tujuannya Dia Mau Untuk Apa Yang Kau Dapat Pake Untuk Melayani Tuhan Iya Kegantengan Pake Melayani Tuhan Kecantikan Pake Melayani Tuhan Lihat Orang Di Bang Bang Jarang Orang Muka Jelek Taruh Di Kasih Pasti Yang Cantik Cantik Kita Ini Kasih Yang Paling Jelek Kata Orang Flori Sudah Jelek Lebau Lagi Yang Kita Kasih Tapi Orang Dunia Kasih Yang Cantik Jarang Ayo Di Teller Teller Itu Jelek Selalu Yang Manis Dan Senyumannya Enak Kita Tidak Rencana Tabung Uang Besok Kita Datang Lagi Karena Yang Sambut Kita Manis Tinggi Tapi Di Gereja Kita Taruh Yang Paling Pahit Tidak Ada Kata Amin Dari Dia Oleh Dia Dan Untuk Dia Yang Setuju Katakan Amin Yohana Satu E3 Juga Bilang Yang Sama Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Tanpa Dia Tidak Ada Satupun Yang Telah Terjadi Segala Yang Telah Dijadikan Di Bahasa Begini Kalau Kita Terjemahkan Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Kalau Saya Jadi PGW Saya Jadi Tentara Saya Jadi Dokter Saya Jadi Pendekar Itu Oleh Dia Kata Yohanes Betul Ya Gampang Itu Kalau Saya Bisa Sarjana Itu Oleh Dia Dan Tanpa Dia Tidak Ada Satupun Yang Telah Terjadi Artinya Begini Tanpa Dia Saya Tidak Bisa Jadi Sarjana Tanpa Dia Bisa Dipakai Tuhan Keliling Dunia Tanpa Dia Berta Tidak Punya Jabatan Tanpa Dia Berta Tidak Bisa Naik Mobil Mewa Hari Ini Tanpa Dia Kita Bisa Bangun Rumah Yang Luks Dan Luar Biasa Karena Dia Berkata Tanpa Dia Tak Ada Segala Sesuatu Pun Yang Telah Terjadi Sebab Segala Sesuatu Telah Dijadikan Wow Saya Berharap Kita pulang Makin kita Diberkati Makin kita Ingat Tuhan Kasih tepuk tangan Untuk Tuhan Kita lanjut Saja Kita akan selesai Yang ketiga Dari Cerita ini Kita belajar Satu kata lagi Tentang Kesengguhan Cari Tuhan Sungguh Sungguh 14a Coba Sudah Lihat 14a 14a Kemudian Yesus Bertemu Dengan Dia Dalam Apa Baik Allah Lalu Berkata Kepadanya Engkau Telah Sembuh Sudah Perhatikan Selama Ini Sebelum Dia Sembuh Dia Ada Dimana Sudah Saya Mau Tanya Sudah Di kolam Betis Sudah Setiap Hari Setiap Hari Tapi ketika Dia Jumpa Yesus Dan Mengalami Kesembuhan Alkitab Bilang Apa Dia ada Dimana Sekarang Dia ada Di Baitawa Siapa Yang Suruh Dia Ke Baitawa Tidak Ada Tapi Tadi Saya Bilang Orang Yang Tau Diri Orang Yang Ciri Has Sungguh Tidak Perlu Disuruh Cari Tuhan Karena Dia Tau Diri Bahwa Hidupnya Telah Diberkati Tuhan Ini Orang Tidak Tidak Ada Yang Suruh Beda Sekarang Kita Para Pendeta Doakan Orang Semgur Yang Sebilang Ingat Sayang Doa Kalau Sayang Doa Maka Saya Bilang Nasar Pergikan Nasar Jangan Kemana Mana Itu Biasa Alami Kalau Ada Saya Doa Pujisan Terjadi Saya Bila Mama Kami Buka Baktian Dua Kali Pagi Jam 8 Sore Jam 5 Ketika Sudara Tidak Datang Mungkin Saja Ada Pendeta Bilang Tuhan Kembalikan Dibu Penyakit Dalam Kuntik Yesus Tidak Pesan Menang Yesus Tidak Baca Semua Yesus Tidak Pesan Sembuh Tidak Sembuh Kolam Betis Tidak Ada Tapi Alkitab Bilang Dia Apa Dia Pergi Kebaik Alat Tanpa Diperintah Apa Artinya Yang ketiga Untuk bisa Lihat Tuhan Menolongmu Bekerjaan Dalam Hidupmu Cari Tuhan Sembuh Perhatikan Bebek Cari Tuhan Bukan Untuk Dapat Sembuh Cari Tuhan Bukan Dapat Bekat Tapi Cari Tuhan Bukti Bahwa Engkau Telah Mengalami Kasih Setia Tuhan Anda Bernapa Saja Itu Berkat Tuhan Bapak Bapak Bete Masih Susah Susah Tapi Anda Masih Bernapas Pigi Disana Ada Orang Kayak Tidak Bisa Bernapas Ngap Ngap Anda Bisa Bernapas Dengan Enang Itu Bukti Kasih Setia Tuhan Amen Bangun Pagi Kalau Masih Ada Nampas Coba Masih Ada Nampas Berarti Otak Kita Adalah Inyat Tuhan Cari Tuhan Kalau Kita Bangun Lain Kita Tarik Napas Masih Ada Oh Ya Baik Ada Bisnis Tiga Proyek Empat Belum Selesai Yang Kita Inget Proyek Bukan Tuhannya Setuju Katakan Tuhan Padahal Kadang Ketuk Tarik Napas Tuhan Sedang Bilang Itulah Aku Itulah Tuhan Sebab Roh Allah Atau Roh Tuhan Dalam Bahasa Beranya Dengan Ruah Salah Satunya Ditajam Sebagai Angin Kalau Angin Kita Anggap Sebagai Oksigen Udara Tuhan 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 Kadang-kadang Kapan Malam Saya Sedikit Jantungan Karena Saya Bangunkan Salah Satu Anak Nona Saya Saya Tidak Sebut Nanti Dia Malu Saya Lihat Dia Tidak Bergerak Saya Kasih Bangun Kakak Bangun Kakak Bangun Dia Tidak Bergerak Saya Sudah Bikir Tuhan Akhirnya Saya Dapat Ide Saya Pegang Di Post Entah Dia Sengaja Atau Dia Tahan Nampas Saya Pikir Kalau Dia Sengaja Dia Tidak Lama Saya Pernah Alami Waktu Dulu Masih Kecil Kalau Mama Mau Suruh Kerja Pasti Kita Sengaja Seolah Bangun 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 Sudah Padahal Kita Disadar Satu Kita Tidak Mau Ke Sekolah Dan Kedua Kita Tidak Mau Karya Kasian Sekar Jadi Saya Rabah Rabah Tapi Saya Bila Sini Saya Bisa Rabah Anda Bisa Sengaja Ngelemahkan Tubuh Tapi Lupung Perut Tidak Bisa Tipu Ciri As Orang Hidup Tidak Biar Tahan Tahan Nanti Dia Perut Naik Turun Jadi Sebenarnya Saya Mau Bila Sudah Waktu Sudara Perut Masih Turun Sudah Saya Bila Tuhan Itu Baik Amen Jadi Kalau Perut Tidak Lagi Naik Turun Naik Turun Maka Sudara Sudah Mati Amen Kita kasih Tepuk tangan Dan yang terakhir Kita sudah selesai Yang terakhir Sudara Dari ayat ini Kita belajar Poin yang terakhir Kesungguhan Yang terakhir Cinta Tuhan Sungguh Sungguh Tuhan Hanya Tiga Sekali Lagi Cinta Tuhan Sungguh Sungguh 14 B Dia bilang Begini Kemudian Yesus Bertemu Dengan Dia Di dalam Baik Allah Lalu Berkata Kepadanya Engkau Telah Sembuh Jangan Berbuat Dosa Lagi Supaya Padamu Jangan Terjadi Yang Lebih Nah Saya tulis Disini Ciri Orang Yang Cinta Tuhan Khusus Mereka Yang Telah Mengalami Kebaikan Tuhan Itu Punya Ciri Tiga Menurut Ayat Yang Tadi Pacaran Pacaran Saya Dulu Pacaran Sama Istri Saya Dia Perumah Di Kapan Tidak Mungkin Saya Pacaran Setiap Malam Minggu Kekapan Sebab Pertama Kalau Saya Naik B Saya Mabok Bayangkan Kalau Saya Pacaran Sampai Camprong Saya Pulang Tapi Karena Istri Saya Tinggal Lengkak Di Bonipoy Saudara Tau Itu Bonipoy Itu Seperti Saya Bikin Seperti Kamar Saya Sendirinya Sebentar Bonipoy Siang Bonipoy Malam Bonipoy Selalu Bonipoy Kenapa Karena Ada yang Saya Cintai Di Kenapa Saudara Pacaran Setiap Hari Minggu Tidak Ada Jatol Pernah Jatol Di Umumkan Di Gereja Ingat Malam Minggu Anda Yang Pacaran Di Nama Saya Ada Rumah Di Nama Saya Nomor 9 Nomor 8 Nomor 18 Tidak Ada Yang Suruh Tapi Karena Dasar Cinta Sebelum Pacaran Jam 7 Jam 6 Loh Tunggu Disitu Lengkap Den Bayu Jeans Sepatu Mengkilat Motor Mengkilat Walaupun Muka Mengkilat Kenapa Minyak Tapi Kita Tunggu Kenapa Kan Ada Kiri Dua Ada Orang Yang Pacaran Atam Buah Kupang Bayangkan Atam Buah Kupang Atam Buah Kupang Atam Buah Pertama Itu Biaya Besar Saya Bersyukur Waktu Saya Pecar Biaya Kecil Karena Oibah Bolly Boy Tapi Ada Yang Biaya Besar Ya Kalau Sudah Lihat Ada Orang Pacaran Sampai Menikah Dari Facebook Satu Di Amerika Satu Di Molok Bayangkan Biaya Amerika Kesini Luar Biasa Tapi Karena Cinta Dia Suka Amen Ya Maaf Kata Rumah Dari Ipar Saya Sederhana Sepenye Bukan Rumah Itu Yang Menarik Yang Tinggal Dalam Rumah Itu Yang Menarik Abis Seluruh Kan Sudara Begitu Kan Rumah Mertua Biasa Tapi Depo Anak Itu Luar Biasa Masalahnya Ya Rumah Lampu Hanya 5W Karena Mereka Susah Hanya Bisa Bayar Listrik Untuk 5W Tapi Depo Anak Keluar Kinculong Bapak Itu Lampu 5W Kalah Waktu Dia Keluar Seperti 100W Nyala Itu Yang Memutang Kucar Tari Jadi Saya Mau Bilang Kalau Sudara Cinta Pasti Sudara Cinta Rumah Amin Yang Kedua Orang Yang Cinta Tuhan Tadi Dia Belum Gini Iya Kamu Sudah Mengalami Kesebuahan Jangan Berbuat Dosa Lagi Jangan Bikin Salah Lagi Setiap Kita Ada Salah Amin Tapi Orang Yang Cinta Tuhan Tidak Selalu Mau Hidup Dalam Kesalahan Terus Menerus Sekali Lagi Saya Masih Ingat Masih Kecil Kita Nih Manusia Memang Suka Yang Salah Dan Jarang Jaran Yang Benar Contoh Paling Gampang Setiap Siang Pulang Sekolah Makan Kami Pergi Laut Mandi Makanya Saya Hitam Ini Pertama Karena Turunan Tapi Yang Kedua Karena Setiap Hari Di Laut Sudara Sudara Jadi Sudah Keturunan Lagi Laut Sudara Bayangkan Besi Saja Karat Apalagi Kena Saya Pukul Makanya Di Karat Hitam Ini Tidak Pernah Hilang Tapi Setiap Kali Pulang Pas Tidak Pukul Mama Sudah Siap Dengan Rotan Saya Baru Paham Mengapa Mama Pukul Bukan Karena Mandinya Tapi Dia Takut Anda Mati Saya Baru Sadar Tapi Setiap Pukulan Abis Pukul Tidur Malam Bet Dengan Kakak Bapak Kami Satu Tempat Tidur Dari Kecil Itu Kalau Tidak Tapi Besok Lihat Teman Mandi Laut Betul Turun Lagi Walaupun Waktu Ulang Mandi Bayangan Kita Kayu 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 Tapi Selalulah Manusia Begitu Dapat Teguran Ulam Tapi Suka Buat Yang Sama Yang Ketiga Bahwa Orang Yang Mencintai Tuhan Kehidupannya Perlahan Namun Pasti Harus Menuju Pada Sebuah Perubahan Amen Dia bilang Tadi Ayat 14 Coba Sudara Baca Ayat 14 Ulang Engkau Telah Senduh Jangan Berbuat Dos Lagi Supaya Padamu Jangan Terjadi Yang Lebih Buruh Orang Yang Mencintai Tuhan Penuh Dengan Kelemahan Pasti Orang Yang Cinta Tuhan Juga Masih Penuh Dengan Kelemahan Pasti Tapi Orang Yang Mencintai Tuhan Punya Prinsip Dia harus Jadi Lebih Baik Dari Hari Kemarin Setiap Orang Punya Kelemahan Tapi Kita Harus Punya Prinsip Bahwa Besok Saya Harus Jadi Lebih Baik Amen Yamaha Saja Bilang Harus Terdekat Berarti Ada Lebih Baik Ya kan Si Apa Kantor Apa Gadean Bilang Apa Bikin Hidup Lebih Baik Gadean Saja Padahal Gadean Orang Bum Barang Tapi Dia Bilang Bikin Hidup Lebih Baik Padahal Yang Piggy Semua Nih Muka Kasian Ya kan Pertama Pergi Gadean Karena Dia butuh Uang Yang Kedua Dia Pergi Karena Dia Mau Tunggu Uang Dan Jarang Jarang Saya Lihat Orang Di Gadean Itu Ketawa Terbang Saya Datang Ke Gadean Tidak Ada Tapi Gadean Tetap Punya Prinsip Bikin Hidup Lebih Baik Siapa Bilang Mas Sampai Di sana Kita Sampai Tidak Amir Kembali Sampai Itu Sudah Dilelang Apakah Kita Bikin Hidup Lebih Baik Tapi Tetap Dia Bikin Hidup Lebih Baik Kiranya Tuhan Memberkati Kita Kita Memang Orang Penjahat Tapi Kita Tidak Tinggal Dalam Kejahatan Kita Tuhan Memberkati Kita Amin